360 derajat berbeda jauh dari sikap Putri Delina yang dingin, Putra Sulerizwan Fadilah justru puji Nathalie Holzer. Namun sebelum kita lanjut, mohon luangkan jari Anda untuk menekan tombol like dan subscribe, agar kami lebih semangat menyajikan berita-berita terupdate untuk Anda, dan tonton video ini sampai habis, agar Anda tidak setengah-setengah dalam mencerna sebuah berita. Belakangan waktu terakhir hubungan antara Nathalie Holzer dan Putri Delina sedikit memanas. Hal ini terjadi usai Putri Delina mengungkapkan rasa sakit hatinya. Putri komedian Sule ini menyebut bahwa Nathalie Holzer tidak meminta maaf. Hal ini pula yang membuat Nathalie Holzer merasa bersalah. Memutip dari Banjarmasinpos, Nathalie juga mengatakan dirinya sudah berulang kali meminta maaf pada Putri Delina selama ini. Bahkan meminta bantuan Sule untuk menjadi penengah, namun yang terjadi ia justru terjebak di antara keduanya. Aku ngomong ke Akangsi, maksudnya ngomongnya, kamu ini ayah kandungnya, jadi harusnya kamu gabrukin kita bertiga, ujar Nathalie di Youtube Uyakuya TV. Kalau misal ada yang meganjel di hatinya Putri, diomongin langsung, jadi kita ngobrol bertiga, sambungnya. Berbeda dari Putri Delina, anak komedian Sule lainnya memiliki hubungan baik dengan Nathalie Holzer. Dilansir dari tribunnewsmaker.com, Putri Delina kini hadapi Nathalie Holzer dan Putra ketiga Sule. Diketahui Rizwan Fadilah terang-terangan memuji sang ibu sambung. Polemik rumah tangga antara Putri Delina dengan Nathalie Holzer malah semakin memanas. Kini diketahui bukan hanya Nathalie Holzer saja yang dihadapi oleh Putri Delina. Diketahui juga Putra ketiga Sule bernama Rizwan Fadilah juga tak setuju dengan sikap sang kakak. Rizwan Fadilah juga mengungkapkan sosok Nathalie yang baik dan perhatian kepada anak-anak Sule. Bunda baik, ya gimana layaknya orang tua biasalah, jawab Rizwan Fadilah dikutip dari Youtube Tarik Halilintar, tanggal 27 Juni tahun 2022. Layaknya seperti ibu pada umumnya, Rizwan mengatakan Nathalie juga kerap memberikan perhatian kepada anak-anak Sule. Nathalie Holzer juga disebut mengurus segala keperluan anak sambungnya. Dekat? Sama semua juga dekat Bunda Nathalie imbuhnya. Rizwan juga mengungkapkan kedekatan Nathalie Holzer dengan Putri Delina. Hanya Rizwan tidak mengetahui secara detail cerita tentang keduanya. Deketan keteh Putri Kayaknya, cuma nggak yang curhat-curhat soal cewek gitu. Sama siapa juga emang nggak curhat soal cewek, bebernya. Seperti diketahui, hubungan Nathalie Holzer dan Putri Delina dikabarkan renggang lagi. Istri Sule dan anak sambungnya itu saling sindir di Instagram. Masalah berawal saat Putri Delina muncul di Youtube Maya Estianti. Di sebuah podcast tersebut Putri Delina mengatakan kini kesepian serta tak ada yang mengerti dirinya. Nathalie Holzer dianggap gagal jadi ibu sambung yang baik bagi Putri Delina. Putri Delina diketahui belak-belakan ungkap aibnya dengan Nathalie Holzer. Di antaranya Putri Delina memungkit momen Nathalie Holzer sempat pergi dari rumah. Nah, gimana menurut kalian? Terima kasih telah menyimak video kami. Nantikan video menarik lainnya hanya di channel UpInfo. Terima kasih telah menonton!